Untuk akurasinya, akurasinya sangat mantap sekali ya. Jadi grouping satu coin dan nitik ya Sobat Berdealer. Halo Sobat Berdealer, tetap bersama saya Rofi Manur dan Tullah di Rotspot. Apa kabar Sobat Berdealer? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja Dan dalam lindungan Allah SWT Di video kali ini saya bikinnya video itu di malam hari ya Sobat Berdiler Dikarenakan di siang hari ya kadang lemes ya Sobat Berdiler Makanya nggak semangat Makanya kita bikinnya video itu malam hari Dan berada di toko rough spot ya Oh iya Sobat Berdiler Bagi Sobat Berdiler yang ingin mampir berkunjung Atau COD langsung ke tempat kami Kami juga melayani dengan sepenuh hati ya Sobat Berdiler Bisa silakan Sobat Berdiler bisa memilih Dan memilah ya Senapan apa saja disini banyak sekali lengkap Dan bisa dipilih secara langsung Dan setelah dipilih nanti bisa dites langsung ya Sobat Berdiler Dan bisa dimonitoring ya untuk akurasinya kayak gimana Yang jelas senapan yang ada disini itu sudah dipastikan Senapan pilihan, senapan terbaik ya Sobat Berdiler Dan yang ingin tahu untuk lokasinya Sobat Berdiler bisa cek Di Google bisnis kami yaitu ketik aja di Google yaitu rough spot Nanti disitu ada ya Sobat Berdiler Dan tinggal di klik Rutenya langsung meluncur ke sini Oke Sobat Berdiler Jadi di depan saya ini sudah ada senapan angin yang sangat menarik Untuk di review kali ini ya Sobat Berdiler Sebelum kita masuk ke pembahasannya Jangan lupa ya untuk Sobat Berdiler Yang belum subscribe, yang belum berlangganan di channel kami Silakan untuk subscribe channel kami Dan tekan tombol lonceng Agar apa? Agar notifikasi muncul di gadget-gadget Sobat Berdiler Yang ada di rumah maupun yang sedang berburu ya Biar tahu update-update video terbaru dari rough spot Karena banyak sekali promo Banyak sekali yang menarik Untuk dibahas di channel rough spot ini Oke langsung saja ya Untuk senapan yang saya review kali ini Ini senapan yang menarik sekali ya Di depan saya ini sudah ada senapan angin Bocap Predator full CNC 460 cc ya Ini produk bikinan SAS ya Sobat Berdiler Jadi dari ujung laras sampai belakang itu full CNC Tidak ada semi CNC nya Jadi dikerjakan melalui alat CNC ya Jadi untuk tingkat detailing Tingkat presisinya itu sangat bagus sekali Oke langsung saja ya Kita bahas untuk spesifikasi dari senapan ini Dari bagian larasnya ya Sobat Berdiler Untuk senapan ini itu menggunakan laras dengan odd diameter 13 Alurnya itu 12 ya Sobat Berdiler Dengan panjang 60 cm Dengan dibalut serombong Yaitu dengan OD 25 mm Senapan ini tentunya berkaliber 177 atau 4,5 mm ya Sobat Berdiler Oke lanjut ke bagian chambernya ya Sobat Berdiler Chambernya ini sudah terlihat ini full CNC Bermotif grafir membentuk tulisan Ada tulisan SAS nya ya Sobat Berdiler Kalau dilihat-lihat ini sangat menarik sekali Detailingnya juga dapat Untuk disini ada motif-motifnya Ya Nah seperti ini Motif-motifnya Bagus sekali Dan motifnya itu sangat teratur Sangat terkonsep ya Sobat Berdiler Dan disini Di depan sini ada tulisan SAS besar ya Dan untuk Ini ya Untuk Lontoknya itu set lever Seperti biasa Kalau senapan full CNC itu pasti enak sekali Nah Rasanya itu Wah Menikmat ya Sobat Berdiler Jadi beda ya kalau senapan yang biasa Makanya Dari segi harga pun juga berbeda Karena Proses pembuatannya pun juga berbeda Kalau CNC itu juga membutuhkan modal yang Sangat besar untuk proses produksinya ya Sobat Berdiler Dan untuk cancel kokangnya itu berada di samping Lalu untuk manometernya juga berada di samping Lalu disini juga ada tulisan kaliber 4,5 atau titik 177 Dan disini ada anjuran Untuk pengisian maksimal pressure 2700 Oke Dan ini cancel kokangnya itu bisa dipindah Sesuai selera ya Sobat Berdiler Bisa kiri bisa kanan Tergantung Sobat Berdiler Maunya pengennya yang mana Lalu untuk Railnya ya Jadi railnya dari senapan ini itu menggunakan Rail mounting tikat ini Bukan rail mounting yang standar Jadi lebih besar Jadi untuk mountingnya itu khusus Tapi tenang saja Untuk pembelian di Rockspot Pasti sudah kami sediakan untuk rail mountingnya Biar apa? Biar nggak kesusahan ya Sobat Berdiler Biar nggak mencari lagi mounting yang pas ya Sobat Berdiler Dan untuk chambernya sendiri Ini berbahan Duralium seri tertinggi Yaitu 7075 Ya Sobat Berdiler Wah mantap sekali Kalau biasanya senapan Bocah-bocah biasa Biasanya memakai Duralium seri 6 Ini sudah memakai seri 7 7075 Ini seri tertinggi ya Dan untuk dimensinya itu 177.5 x 72 x 27 mm Untuk dimensi dari chambernya sendiri Untuk ruang valve di dalamnya ya Diameternya itu 13 mm Panjang 50 mm Ruang hammer itu diameternya 19 mm Dan untuk panjangnya itu 90 mm Untuk ruang hammernya Dan untuk triggernya ini mode AA custom ya Seperti ini Jadi ini bisa disetel ya untuk picunya Dan kedalamannya bisa disesuaikan Untuk berburu atau untuk lomba Kaitannya dengan sensitivitas Dari triggernya ini sendiri ya Sobat Berdiler Kalau misalkan disetel Single bacok juga bisa Atau disetel medium juga bisa Atau disetel yang berat juga bisa Jadi tergantung Sobat Berdiler Untuk penyetelannya Itu berada disini ya Sobat Berdiler Ada ini Sangat mudah sekali untuk pengaplikasiannya Lalu untuk Botol kecapnya sendiri ini CC nya itu 460 ya Sobat Berdiler Dan bentuknya itu memanjang Dan ini ada Bertuliskan Predator ya Sobat Berdiler Seperti ini Dan ini kanan kiri Ini tulisannya di grafir ya Sobat Berdiler Nah seperti ini Jadi terlihat garang sekali Dan untuk Tabungnya ini Bukan dari Cina Tapi made in Taiwan Ya Sobat Berdiler Jadi untuk kualitasnya Tidak diragukan lagi Dan untuk dread botolnya Itu M18 x 1.5 Dan untuk dread chambernya Itu G setengah Strip 14 Support dipasang Regulator Taiwan Ya Sobat Berdiler Jadi untuk Pemasangan regulator Ini sangat support sekali Seperti ini Jadi tinggal Anginnya dikosongkan Lalu Dicopot tabungnya Lalu dipasang Regulator Tapi tenang saja Di Rosepot juga Menyediakan custom Regulator ya Sobat Berdiler Agar apa? Agar bisa menyesuaikan Keluarnya angin Dan menyesuaikan Powernya yang tepat Itu berapa Untuk regulatornya sendiri Dan untuk Berat dari senapan Ini Itu beratnya 3,4 kg Saya pikir ini Berat Ternyata Tidak Yang saya bayangkan 3,6 Ternyata lebih ringan Dari yang saya bayangkan Ya Sobat Berdiler Dan untuk panjang Keseluruhan Dari senapan Angin bocap Predator Full CNC ini Itu 95 cm Dan untuk panjang Senapan Ketika senapan ini Dilipat Itu 75 cm Ya Sobat Berdiler Oh ya Ngomong-ngomong Untuk Bagian belakang Dari senapan ini Itu bisa Dilipat ya Sobat Berdiler Dan untuk Proses pengaplikasinya Itu sangat mudah Namanya juga Full CNC Untuk Cara melipatnya Ini tinggal dipencet Ini ada Tombolnya Oke Nah Seperti ini doang Dan Untuk Pengembalikannya Juga sangat mudah Dan ini Tidak kocak Sama sekali ya Dan rapat Untuk Prosesnya Finishingnya Itu juga Rapi sekali Dan Kuat Kokoh Dan solid Untuk lipatannya Ya Sobat Berdiler Dan untuk Popor Belakangnya Ini Itu Model popor CTR ya Dan bisa Dimajung-mundurkan Sangat Dengan sekali Dan ini Juga Popornya Bukan Lokal ya Tapi Import Jadi Tidak Sembarangan Popor Dan Senapan ini Juga dilengkapi Dengan Handgrip Pegangan tangan Seperti ini Lalu Untuk Akurasi Rapat Dari Senapan Angin Bocap Ini Itu Akurasinya 50 Meter Ya Sobat Berdiler Dengan Jangkauan 100 Meter Tadi sudah Dicoba Untuk Akurasinya Sama Mas Denny Itu Sangat Rapat Sekali Oke Mari kita Simak Video Akurasinya Nah oke Sobat Jadi untuk Senapanya Sudah Selesai Kita Zero Tadi Alhamdulillah Akurasinya Sangat rapat Sesuai Eksploitasi Saya Di Awal Tadi Dan Disini Nanti Kita Pake Mount Cam Agar Seller Lebih Jelas Lagi Untuk Melihat Akurasi Senapan Ini Yang Pastinya Kita Gunakan Mimis Yang Sama Mimis Air Clash Dan Disini Untuk Pembelian Senapan Sudah Dapat Ini Magazin CNC Jadi Kita Pasangkan Untuk Magazin Agar Seller Lebih Tau Dan Untuk Magazin Ini Juga Full CNC Untuk Pembuatannya Jadi Semua Dari Unit Ini Full CNC Untuk Pembuatannya Langsung Saja Yang Pertama Kita Teskan Ke Titik Warna Merah Oke Saya Coba Lagi Masuk Coba Lagi Oke Tiga Kali Masuk Masuk Empat Kali Dan Satu Kali Lagi Oke Lima Mimis Semua Masuk Dan Sekarang Kita Tes Ke Akurasi Yang Ada Di Bawah Ada Akurasi Kurang Lebihnya Ada 6 Untuk Tembakan Yang Pertama Kena Habis Semoga Tembakan Ganti Dulu Untuk Magazinya Eh Dia Setak Ya Masih Satu Ternyata Kita Coba Tembakan Lagi Oke Kena Nah Ini Baru Habis Tembakan Yang Ketiga Oke Kena Keempat Oke Gini Jadi Semua Sasarannya Kena Semua Dan Akurasinya Juga Sangat Rapat Kita Lihat Aja Kesana Langsung Oke Kita Lihat Hasil Dari Akurasinya Ini Gini Dar Dari 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 Terima kasih telah menonton Nah oke untuk hasil dari akurasinya ini ya 5 mimis Masih grouping rapat Demantap banget Dan yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sasarannya sudah semua kena ya Demantap banget tunjukin ini Untuk akurasi dan juga ABS nya sudah selesai Jadi nanti untuk pembahasannya lanjut ke Mas Rofi aja Dari spesifikasi untuk senapan kali ini Langsung aja Nah itu dia ya sobat berdealer Untuk akurasinya Akurasinya sangat mantap sekali ya Jadi grouping 1 coin Dan nitik ya sobat berdealer Jadi seperti itu untuk akurasinya ya Oh ya sobat berdealer mohon maaf ya Dari tadi suaranya berisik Ada motor lewat Karena ini toko berada di tengah jalan ya Bukan di tengah jalan Di pinggir jalan maksudnya ya sobat berdealer Kalau toko di tengah jalan terus gimana Nah gak bisa lah Jadi ini di pinggir jalan Jadi agak sedikit berisik Oke lanjut ke powernya ya sobat berdealer Ini tadi sangat bagus untuk asio nya Kami sudah uji fps menggunakan pro chrono Mari kita simak video berikut Nah di video kali ini saya akan mau tes fps dari senapan unit terbaru yang ada di kami Yang ini ada unit predator monolight full cmc ya Jadi untuk pembahasan spesifikasinya nanti dibahas oleh mas Rofi Di sini saya hanya membahas untuk fps dan juga akurasinya Tapi yang pasti untuk senapan ini Yang di reviewnya itu sudah support dengan big game Jadi mari kita buktikan dengan fps yang ada di samping saya ini Kita mau tes fps di tekanan angin standar Tekanan angin safety pokoknya Ada di 2500 psi Oke langsung saja kita mau tes fps nya Ini hukum cuacanya bagus gak hujan Langsung saja kita tes fps Dan di sini kita akan menggunakan 2 memis sekaligus Oke ya Untuk memisnya sendiri yang pertama ada barak udamage Yang kedua ada hercules ya Jadi 2 memis ini kita buktikan Yang 1 memis kecil yang 1 memis big game Jadi langsung saja Kita eksekusi Oke yang pertama kita mau pakai hercules terlebih dahulu Yang pasti ada kamera kedua Yang mana mas? Oke sebelumnya kita lihatkan untuk manometernya Di 2500 psi Untuk tembakan yang pertama 983 menggunakan memis hercules ya Lanjut untuk tembakan yang kedua Powernya sangat besar sekali Untuk yang kedua 978 Lanjut ke yang tiga 976 Jadi untuk fps yang pertamanya tembus di angka 970 ke atas ya Untuk tekanan angin 2500 Dan di sini meskipun 3 kali tembakan Dia di sini kelihatannya kayak gak kurang ya Jadi untuk pengaturan pairnya ini mantep banget Dia di sini enteng Cemak power yang dikeluarkan itu sangat besar sekali ya Jadi di sini kita langsung aja coba di mimis barakuda med ya Yang hercules sudah selesai di angka 970 ke atas Di pengisian 2500 Lanjut ke yang barakuda sekarang Oke kita pasang dulu Untuk tembakan yang pertama Menggunakan mimis barakuda med Tembus di angka 1043 Dengan mimis grand 10 Bisa tembus sampai 1043 Lanjut ke yang kedua 1042 Lanjut ke tembakan yang ketiga Kalau dupe ini sama ya Kita coba lagi Tembakan yang ketiga masih dupe Kita coba lagi 1040 Stabil sekali Mari kita review terlebih dahulu Untuk Hasil dari prokonokal ini Dan untuk manometernya sendiri Di sini Baru kelihatan berkurang 100 ya Kurang lebihnya Kurangnya 100 Jadi untuk senapan ini sangat mantap banget Anginnya irit banget Cuman yang dikeluarkan tenaganya sangat besar Lanjutnya yang barakuda ya ini ya Untuk tembakan yang ketiga Di angka 1040 Lanjut ke angka yang kedua 1042 Ini yang sama ya Kalau dupe ini Nah ini yang kedua real 1042 Dan yang pertama di 1043 Jadi FBSnya sangat stabil Dan mari kita lihat juga yang Hercules Yang Hercules Yang Hercules Tembakan ketiganya 976 Tembakan keduanya 978 Dan yang pertama Eh maaf 983 Jadi untuk FBSnya Sangat stabil sekali ya Untuk senapan ini Nah itu dia Untuk tes FPSnya Jadi menggunakan Tadi menggunakan Mimis Kanon Hercules Untuk hasilnya itu stabil Di angka 900 Mau ke 1000 ya Sobat berdealer Dan Untuk menggunakan Grand kecil Itu FPSnya Di angka seribuan ya Sobat berdealer Mantap sekali Untuk hasil FPSnya Sangat stabil sekali Yang namanya Senapan dengan Full CNC Itu Beda sekali ya Sobat berdealer Dengan Senapan yang Pembuatannya Semi Atau Pembuatannya manual Itu Beda ya Sobat berdealer Dari harganya pun Juga berbeda Oke Ngomongin soal Harga ya Sobat berdealer Harga dari Senapan angin Bocap Full CNC Ini Itu Dibanderol Dengan harga 6 juta Rupiah Ya sobat berdealer Itu untuk Unit Saja Dan Kelengkapannya Jadi Untuk kelengkapannya Seperti biasa Ada tas Tas kamu kantong Tiga Ada Magazin Mimis tes Gantungan mimis Tali sandang Tali sandangnya Kita Tali sandang Jerat ya Sobat berdealer Dan Banyak lagi ya Nanti Tertera disini ya Dan Pasti ada yang Sobat berdealer Bang ada promo gak Dari senapan ini Tenang saja ya Sobat berdealer Kami pasti Menyediakan promo terbaik Untuk sobat berdealer Jadi Promo dari senapan Bocap Predator ini Itu promo Full setnya Ada Telediscovery 416x40 Ini discovery ya Sobat berdealer Ini Banderol Dengan harga 950 ribu Rupiah Lalu Ada Pompa RV Banderol Dengan harga 1 juta Rupiah Lalu ada Mimis Canon Hercules Dibanderol Dengan harga 150 ribu Rupiah Lalu ada Kaos Rosspot Dibanderol Dengan harga 100 ribu Rupiah Topi Rosspot Dibanderol Dengan harga 80 ribu Rupiah Ini totalnya Yang saya sebutkan Tadi Itu totalnya 8 juta 280 ribu Rupiah Karena Promo Senapan Bocap Ini Dari harga Sekian Itu menjadi 7 juta 200 ribu Rupiah Sobat berdealer Jadi Sobat berdealer Bisa lebih hemat 1 juta Lebih Sobat berdealer Dan Sobat berdealer Yang mungkin Pengen upgrade Regulator Juga bisa Jadi Sobat berdealer Tinggal Nambahin Dari harga Segitu Nambahin 500 ribu Rupiah Nanti kita pasangkan Untuk Regulnya Tapi Nggak bisa langsung Kirin ya Sobat berdealer Untuk prosesnya Bisa sampai 5 sampai 7 harian Atau semingguan Ya Sobat berdealer Bisa lebih cepat Ya Sobat berdealer Nanti tergantung Sobat berdealer Konfirmasi Ke CSCS kami Ya Sobat berdealer Mungkin itu saja Ya Sobat berdealer Video singkat Nggak singkat Panjang Ya Ini Sobat berdealer Nggak singkat lagi Ini panjang sekali Durasinya Ada tes Ada kurasi Jadi Panjang sekali Seperti itu Untuk Video kali ini Jangan lupa Untuk Sobat berdealer Yang Belum Subscribe Monggo Silahkan Subscribe channel ini Dan tekan tombol loncengnya Yang Pengen Lihat katalog-katalog Dari Rospot Bisa kunjungi Website resmi kami Yaitu www.rospot.com Yang In tanya-tanya Ke CS kami Yaitu Kita Ada Tiga CS Tiga CS Monggo Silahkan Tanya-tanya Ke CS kami Konsultasi Juga Boleh Sobat berdealer Dan Yang Pengen Order lewat Marketplace Monggo Kami 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 Menyediakan Sopi Dan Tokopedia Ya Sobat berdealer Mungkin Itu saja Saya Rofi Manur Datulo Undur diri Dari Rockspot Channel Stay In the Shoot